Intro Berinovasi dan melangkah maju ke masa depan yang lebih cerah Tidak harus berarti meninggalkan sejarah Sepatu proof of concept baru dari Adidas Stan Smith Milo adalah buktinya Sebuah penghormatan terhadap lini klasik mereka Dan sepatu pertama yang dibuat dari bahan Milo Berbasis miselium jamur Stan Smith Milo diluncurkan Adidas dalam jumlah terbatas pada tahun 2021 Sesuai dengan peran mereka sebagai pemimpin global dalam pakaian olahraga Pekerjaan Adidas di Stan Smith Milo adalah Tentang bergerak lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik Dan itu berarti inovasi dan eksplorasi Adidas memilih langsung Stan Smith yang ikonik sebagai produk Milo pertamanya Karena memilih salah satu sepatu paling laris secara global Akan memungkinkan mereka mengevaluasi material dengan lebih cepat Dan Adidas memiliki andil dalam pengembangan materi Milo itu sendiri Memberikan umpan balik kritis pada sampel awal Milo memiliki kekuatan dan performa seperti saat ini berkat bimbingan dan keahlian teknis mendalam Dari tim Adidas dalam membuat alas kaki yang hebat Kata Jamie Benbridge VP Produk di Bolt Rates Hasilnya Perwujudan fisik dari janji Adidas untuk menemukan jawaban inovatif Atas pertanyaan tentang bagaimana membuat masa depan kita lebih berkelanjutan Sebagai sebuah planet Kita harus belajar Bekerja dengan alam Daripada melawannya Dan mengerahkan semua upaya kita untuk menemukan solusi inovatif Yang diciptakan secara bertanggung jawab dengan sumber daya yang diperbarui secara berkelanjutan Tambah Amy Jones Vaterlos dari Adidas Halo Sobat Dian Malik Apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Amin ya Allah Selamat berjumpa lagi di video channel Youtube Dian Malik 51 Yang unik dan menggetarkan seperti Iron Maiden Tadi sepatu dari kulit artifisial Milo Wow Kulit artifisial yang terbuat dari miselium jamur Amazing Terus selain kulit artifisial kira-kira inovasi apa lagi ya Yang bisa diciptakan lewat miselium Ah Itu yang akan kita bahas pada video kita kali ini Oke lah Mari kita langsung Cus bersama-sama Cus Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dian Malik 51 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 Dilansir dari Guardian Penggunaan kulit nabati datang pada saat para ilmuwan dan inovator Mencoba mencari solusi untuk krisis iklim dan peternakan Pembuatan leather kulit dari kulit sapi Mendatangkan lebih banyak malapetaka pada lingkungan Daripada jenis kain lainnya bahkan kulit membah dasar plastik Karena deforestasi dan emisi metana yang terkait dengan hewan yang dipelihara Untuk diambil kulit dan dagingnya Menurut Echo Watch Peternakan membuat hampir 15% dari emisi gas rumah kaca dunia Dilaporkan oleh Francis Sola Santiago untuk Refinery 29 Musilium halus dapat ditanam dalam baki dalam waktu singkat Baki ini dapat dirancang agar sesuai dengan spesifikasi desainer yang tepat Setelah musilium dipanen Kemudian musilium disamak Dan diselesaikan Maksudnya menjalani proses finishing agar terlihat dan terasa Seperti butiran unik kulit hewan Salah satu hasilnya adalah produk yang disebut Makeworks Racing Kulit yang diproses menggunakan bahan kimia bebas krom Bahan kimia yang ditemukan dalam air limbah penyamakan kulit Dikutip dari World Economic Forum 4 Desember 2020 Musilium jamur berpotensi menjadi rumah Tas dan hamburger masa depan kita Mudah tumbuh dan sepenuhnya biodegradable Musilium yang pada dasarnya merupakan bagian vegetatif dari jamur Bisa menjadi bahan hijau terbaik untuk masa depan Musilium bisa diubah menjadi apa saja Mulai dari tas yang modis Kemasan, packaging Bahkan sampai brick batu-bata Lebih berkelanjutan Musilium juga dapat membantu menciptakan ekonomi sirkular Yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dan mengubah Cara kita memproduksi dan menggunakan barang Diperkirakan bahwa ekonomi sirkular dari Musilium ini dapat menawarkan hingga 4,5 triliun USD Manfaat ekonomi global pada tahun 2030 Di samping, manfaat lingkungan seperti emisi yang lebih rendah Dan penggunaan lahan yang lebih baik Berikut ini adalah 5 alternatif berkelanjutan yang dapat dibuat dengan Musilium 1. Bahan bangunan yang lebih hijau Komposit Musilium dibuat dengan menumbuhkan Musilium pada limbah pertanian Dapat menciptakan bahan bangunan yang lebih murah Dan lebih ramah lingkungan Yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada produk berbasis bahan bakar fosil Di industri konstruksi 2. Pakaian yang berkelanjutan Produsen pakaian semakin beralih ke Musilium Untuk menciptakan alternatif hijau Untuk tekstil kulit dan sintetis Ini terbukti penting dalam mengurangi jejak karbon industri mode Salah satu sektor paling berpolusi di dunia Contohnya termasuk kulit alternatif Michael Works Tracy yang diresmikan di New York Fashion Week Dan dipuji oleh Vogue Sementara itu Boltrae telah menandatangani kesepakatan dengan rumah mode global Termasuk Adidas Dan Stella McCartney Untuk menggunakan tekstil Milo berbasis Musilium Dalam produk seperti alas kaki Pakaian dan aksesoris 3. Kemasan kompos Musilium dapat digunakan untuk membuat kemasan standar Dan cetakan khusus yang 100% dapat terurai secara hayati Sehingga mengurangi ketergantungan pada plastik dan polistirena Mushroom Packaging Company menggunakan Hamhertz dan Musilium Jamur Untuk membuat larutan tahan air Dan isolasi yang dikomposkan dalam waktu 30 hari Bila ditambahkan ke tanah Raksasa Furniture Swedia Ikea dan Produsen komputer Dell Termasuk beberapa bisnis besar Yang telah berkomitmen untuk menggunakan kemasan misilium Seedlib Perusahaan pembuat minuman non-alkohol Yang berbasis di Inggris Juga ikut bergabung dengan tren ini 4. Daging Bebas Hewani Misilium juga dapat digunakan untuk membuat daging nabati Tidak seperti alternatif daging lainnya Yang sebagian besar berbentuk giling Seperti burger atau daging cincang Misilium dapat ditumbuhkan menjadi beragam bentuk 3 dimensi Miti Merek daging alternatif yang berbasis di Colorado Mengklaim Produk berbasis misiliumnya pada akhirnya akan menggunakan 99% lebih sedikit air dan tanah Dan mengeluarkan 99% lebih sedikit karbon Daripada daging hewan yang diproduksi secara industri 5. Produk kesehatan sekali pakai Dalam upaya untuk mengatasi plastik sekali pakai di industri kecantikan Equivative Design telah menciptakan busa Mycoflex Yang menurut perusahaan 100% dapat dibuat dari kompos Busanya bisa digunakan untuk apa saja Mulai dari spons rias hingga sandal dan masker sekali pakai Ada pun untuk masa depan Perusahaan berpikir Misilium akan mampu menciptakan produk mendis Bahkan organ Mimpi saya adalah suatu hari nanti Menumbuhkan paru-paru dan menyemainya dengan sel paru-paru Dan menggunakan misilium jamur untuk membuat jaringan kapiler Dan menggunakan sel manusia untuk membuat paru-paru yang sebenarnya Kata CEO Eben Bayer kepada CNN Jika ini terdengar berlebihan Treadcounter ahli mikrobiologi dan pemilik perusahaan riset Pasrum Mountain Menyuarakan ada optimis yang sama di National Geographic Melihat fleksibilitas misilium jamur di bidang pertanian Kedokteran dan di laboratorium sejauh ini Hanya sedikit keterbatasan yang dimiliki oleh misilium jamur Ternyata banyak ya hal-hal yang bisa dibangun Melalui misilium jamur ini ya Tapi kali ini coba kita batasi Pada bahan bangunan Pada kulit artifisial Dan packaging atau kemasan Oke ya Sobat Dan Mali Kita lanjut Cus lagi Misilium adalah struktur seperti akar Dari jamur Yang terdiri dari mas sahifa bercabang seperti benang Koloni jamur yang terdiri dari misilium ditemukan di dalam tanah Dan banyak substrat lainnya Spora tunggal yang khas berkecambah menjadi misilium monokaryotik Yang tidak dapat bereproduksi secara seksual Ketika dua misilium monokaryotik yang kompatibel bergabung Dan membentuk misilium dikaryotik Misilium tersebut dapat membentuk tubuh buah seperti jamur Sebuah misilium dapat membentuk koloni yang terlalu kecil untuk dilihat Atau mungkin tumbuh hingga ribuan hektare Contohnya genus fungi armilaria Berlokasi di Amerika Serikat Boltrets merupakan e-material solutions company Perusahaan penyedia solusi material Salah satu kreasinya adalah Milo Kulit artifisial yang terbuat dari misilium jamur Yang kemudian menjadi bahan dari sepatu adidas Stan Smith Milo Yang muncul di awal video ini tadi Terbuat dari misilium Sistem jamur seperti akar bawah tanah Milo adalah alternatif kulit berbasis bio Yang lembut, kenyal, dan tidak berbahaya bagi lingkungan Kulit, leather, telah digunakan manusia selama berabad-abad Tetapi orang-orang berevolusi Dan begitu juga material yang digunakan Di dunia kita yang terbatas sumber dayanya Dengan populasi yang terus bertambah Pihak Boltrets menyatakan bahwa kita terlambat Untuk mendapatkan alternatif kulit yang terbarukan dan berkelanjutan Saatnya sekarang Untuk merangkul batas kemungkinan baru Dan melepaskan produk yang digunakan manusia setiap hari Pemprosesan Milo membutuhkan lebih sedikit lahan Dan mengeluarkan lebih sedikit gas rumah kaca Daripada memelihara ternak Bahannya bersertifikat bio-based Yang berarti terbuat dari bahan-bahan terbarukan Yang ditemukan di alam Ini diverifikasi vegan Melalui pengujian DNA Dan pembelian rantai pasokan Memastikan tidak ada produk hewani yang digunakan Dari ujung sampai ujung Mesulium yang digunakan untuk membuat Milo Ditanam dalam waktu kurang dari 2 minggu Hanya dengan menggunakan mulsa Udara Dan air di fasilitas pertanian vertikal Yang 100% didukung oleh energi terbarukan Kemudian setelah hanya dipanen Diolah menjadi bentuk material Dengan menggunakan prinsip green chemistry Proses yang sangat efisien ini Dirancang secara ketat untuk mengurangi dampak lingkungan Dari awal hingga akhir Mitra rarte pasokan Milo Semuanya memenuhi sertifikasi keberlanjutan teratas Pernyataan ini didasarkan pada pengujian dan sertifikasi berbasis bio oleh DIN SII Ekovative Design LLC adalah perusahaan material Yang berkantor pusat di Green Island New York Yang menyediakan alternatif berkelajutan untuk plastik dan busa polistiren untuk pengemasan Bahan bangunan dan aplikasi lain dengan menggunakan teknologi jamur Ekovative dikembangkan dari proyek universitas pendiri Eben Bayer dan Gavin McIntyre Ekovative dikembangkan dari proyek universitas para pendirinya Yaitu Eben Bayer dan Gavin McIntyre Dalam kursus inventor studio mereka Di Rensselaer Polytechnic Institute yang diajarkan oleh Byrd, Schwarze, Eben dan Gavin mengembangkan dan kemudian mematenkan metode menumbuhkan insulasi berbasis jamur Awalnya disebut Green Sulit sebelum mendirikan Ekovative Design pada 2007 Pada tahun 2007 mereka dianugerahi 16.000 USD dari National Collegiate Inventors and Innovators Alliance Sejak 2008 ketika mereka dianugerahi 700.000 USD dalam piknik Green Challenge Perusahaan ini telah mengembangkan dan mengkomersialkan produksi kemasan pelindung yang disebut Eco Cradle Yang sekarang digunakan oleh Dell, Puma SE dan Steelcase Pada tahun 2010 mereka dianugerahi 180.000 USD dari National Science Foundation Dan pada tahun 2011 perusahaan menerima investasi dari 3M New Ventures di BOEN Foundation dan Rensselaer Polytechnic Institute yang memungkinkan mereka menambah jumlah staff mereka Pada musim semi 2012 Ekovative Design membuka fasilitas produksi baru dan mengumumkan kemitraan dengan Silt Air untuk memperluas produksi bahan kemasan Pada tahun 2014 bahan mereka digunakan dalam bentuk batu bata di Hi-Fi Sebuah menara setinggi 40 kaki sekitar 12 meter yang dipajang di New York oleh Museum of Modern Art Dan mereka mulai menjual kit, Grow It Yourself Pada November 2019 perusahaan ini mengumumkan investasi 10 juta USD untuk mendukung Michelin Foundry mereka yang baru Pada Februari 2020 IKEA berkomitmen untuk menggunakan teknologi Ekovative untuk pengemasan menggantikan polistirena Pada April 2021 Ekovative Design menerima investasi 60 juta USD untuk mengembangkan aplikasi baru untuk teknologi mereka dan meningkatkan produksi Biom yang berkantor pusat di London, Inggris didirikan oleh Ehabe Sayen Seorang desainer, insinyur, peneliti dan pengusaha untuk membawa prinsip-prinsip biomimetika ke dalam industri konstruksi Dengan mengadaptasi dan menerapkan kecerdikan yang ditemukan di alam Biom bertujuan untuk merevolusi lingkungan Dengan melakukan bisnis melalui pengembangan bahan berbasis bio Sistem konstruksi melingkar dan model bisnis yang inovatif Biom adalah pelopor terkemuka dalam penelitian bahan berbasis bio Khususnya di bidang bahan biomanufaktur untuk konstruksi yang terbuat dari limbah Biom telah mengembangkan bahan insulasi bangunan premium Yang terbuat dari miselium, struktur akar vegetatif jamur Nah, demikianlah Ini adalah pembahasan kita kali ini tentang miselium jamur Sang material masa depan Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini Bila ada sumur di ladang, ya gak apa-apa Mari kita mandi di rumah masing-masing Bila Sobat dan Melik merasa informasi ini bermanfaat Tolong di-share semuanya-semuanya kepada Sobat dan Melik lainnya Bisa juga untuk like dan subscribe Karena like dan subscribe dari Sobat dan Melik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat Sampai jumpa di video-video berikutnya See you Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!